Hari Pendidikan Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tema menguatkan pendidikan memanjukan kebudayaan, Gubernur Jatim Soekarwo memberikan penghargaan kepada insan pendidikan. Salah satunya bantuan kepada Sianit Sinta, 23 tahun, istri almarhum Ahmad Budi. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuturkan santunan pada istri guru sampang ini diberikan atas masukan dari istrinya, yakni Budekarwo, sekaligus masukan dari masyarakat. Pak D mengaku sangat mengapresiasi istri guru sampang yang sedang hamil 8 bulan itu, mampu menghadapi cobaan atas kepergian suaminya, sekaligus mampu meredam konflik yang terjadi. Ini kita rondingkan prinsip dasarnya ya, prinsipnya dasar karena apa? Dia meninggal di pada waktu mengajar, itu harus di negara harus melakukan langkah. Bentuknya apa nanti untuk anaknya? Kita dengan PGRI kita bicarakan bersama. Untuk pendidikan akan di ini oleh pemerintah gitu Pak? Prinsipnya seperti itu, tapi agar PGRI kemudian menampung aspirasi, konsep Jawa Timur kan partisipatoris. Nggak bisa diputus oleh pemerintah, diajak bersama oleh stakeholder. Dalam peringatan Hardignas ini, masyarakat juga mendapatkan kado bagi dunia literasi berupa aplikasi penguji hoax, buah karya para pemuda Jawa Timur di bawah Yayasan Pawiyatan Suluh Nagari ini. Mengembangkan aplikasi Opinium yang mampu menguji hoax. Melalui aplikasi ini, suatu informasi dapat diuji kebenarannya melalui penilaian-penilaian masyarakat secara langsung. Aplikasi ini kan berbasis komunitas. Jadi akan semakin valid dan akan semakin kredibel apabila semakin banyak user yang di dalamnya. Karena dengan pemerintah provinsi Jawa Timur juga mensosialisasikannya, kami berharap juga user yang di dalamnya juga akan semakin banyak. Itu satu. Yang kedua bahwa ketika pemerintah Jawa Timur mensosialisikannya, kita berharap dunia akademisi terutama dan dunia jurnalisme juga bisa mendukung ini. Hasanuddin berharap melalui opini umum, masyarakat bisa terlibat aktif dalam memerangi hoax agar mereka tidak semakin terjebak di dalam era post-srut karena kalau dibiarkan perkara hoax ini bisa akan semakin meresahkan. Dewi Imratin, CTV